Bentrokan antar warga dua desa di kecamatan K besar Kabupaten Maluku Tenggara kembali terjadi akibat bentrokan dua warga dilaporkan tewas dan sejumlah rumah warga dan dua gedung sekolah dibakar masa. Bentrokan dan saling serang terjadi antara warga dua desa di kecamatan K besar Kabupaten Maluku Tenggara yang bertikai. Pertikaian dan bentrokan terjadi saat warga dari desa Bombay ingin memasang sasi adat di antara kedua desa tersebut. Langkah itu memicu penolakan warga desa Elat sehingga menciptakan kerumunan dua kelompok masa. Kedua kelompok masa saling serang dengan tombak, panah, dan senjata tajam lainnya. Akibat kerusuhan, sejumlah rumah warga dan dua gedung sekolah ludes terbakar. Dua orang warga dilaporkan meninggal dunia dan puluhan warga lainnya mengalami luka akibat bentrokan. Sejumlah aparat kepolisian yang bertugas juga ikut terluka akibat terkena anak panah saat berupaya melerai pertikaian. Ada beberapa rumah, kemudian ada bangunan sekolah, SMP, SMA, K besar, tadi juga sempat dilakukan pengerusakan dan rembaga. Bentrokan antara dua warga desa dibubarkan setelah aparat gabungan teknik polri mengerahkan ratusan personil. Saat ini kondisi di lokasi tersebut sudah kembali normal, namun aparat masih berjaga-jaga untuk mengantisipasi bentrokan susulan. Dari Maluku, Kabupaten Maluku Tenggara, Deddy Rumangun melaporkan.